Jessica Wongso sedang menjalani masa hukuman di Rutan Pondok Bambu, Jakarta setelah difonis bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin karena Sianida, tahun 2016. Kasus hukum ini sudah terangkum dalam film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee & Jessica Wongso, yang tengah tayang. Ice Cold Netflix yang tengah viral ini bikin netizen ingat kasus dan sosok Jessica kembali, di tengah ramainya perbincangan publik mengenai perkara ini. Pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, viral di media sosial surat hasil scan yang diduga ditulis oleh Jessica Wongso dari dalam jeruji besi untuk temannya yang bernama Tami. Surat itu dibagikan oleh tiktoker kondang at Aubamex. Hai Tami. Bagus deh kamu dan lainnya terima surat aku. Kirimnya lebih praktis kalau lewan scanan, tulisnya mengawali surat tersebut. Tangyu banget ya sepatunya. Aku pakai di sini kalau lagi mau olahraga. Pas kau ukurannya tapi. Jangan aku aja ya yang olahraga. Kamu juga. Ayo hilangin males-malesnya. Sambungnya. Jessica Wongso tampak antusiasmen dengan update kehidupan temannya yang dapat pekerjaan. Dia ingin kembali berkumpul bersama teman-temannya suatu saat nanti. Wow. Jadi kamu dapat kerjaan gara-gara kenal di grup Y yang ngomongin aku. Tad School. Aku ikut seneng kamu jadi punya teman-teman baru dan bos yang baik nanti kita semua ketemuan ya waktu aku udah bebas. Uturnya. Wanita yang sempat mengenyam pendidikan di Australia ini juga berencana bertukar foto dengan sahabatnya itu meski tampaknya akan sulit. Kalau kamu mau kirim foto, silahkan aja. Boleh dilampirin sama surat kamu biasanya kamu kirim ke rumah. Di sini sudah kalau mau foto, mesti nunggu momen yang tepat. Walau udah foto pun, lama banget fotonya di print buat akunya. Dan aku juga menghindari kamerakan tapi nanti aku usahainya. Paparnya, terpidana 20 tahun perenjara dalam kasus pembunuhan itu lantas menceritakan tentang rutinitasnya selama berada di balik jeruji besi dan mengkungkap kondisi tradisi terkininya. Don't worry. Aku baik-baik aja kok di sini. Di sini saking gak ada kerjaan malah jadi perawatan. Rajin olahraga. Selain rutinitas kamu itu, ada hobi yang lain gak? Suka nonton atau baca? Ungkapnya, kami. Jangan terlalu percaya sama berita di media. Aku di sini setiap hari sibuk bantuin petugas. Gak pernah di kamar selain hari Sabtu dan Minggu. Jadi yang mereka tulis itu gak benar. Mungkin mereka asal tulis aja biar artikelnya diklik, sambungnya. Begitu isi potongan surat yang ditulis Jessica Wongso untuk temannya. Membaca ini, warganet merasa sangat tersentuh dan berempati terhadap kondisi Jessica yang sudah bertahun-tahun hidup di penjara. Mana katanya dia diesel ngajarin temen-temennya be-ing dan ngerajut. How can she is? Tutur warganet di kolom komentar. Dia pengen kumpul stelaj bebas. TP MES lama BGT Jess MES 13 LEG dan itu di saat usiamu 48. Please ya Allah beri keadilanmu segera, paparnya. Legowonya Jessica udah kaya yang capek BGT ama dunia. Pantes dia bilang sulit buat tetep waras tiap harinya. Yang lain menimpali.